Jadi buat kamu di sini yang baru mulai beriklan di Facebook dan Instagram, dan kamu di sini bingung gitu kan, apa sih yang harus dioptimalkan, terus ini kok gini ya, ini kok gitu ya, dan kamu bingung, ini saya akan coba rangkum dalam satu video ini, beberapa kesalahan atau khususnya 3 kesalahan pemula ketika beriklan di Facebook dan Instagram. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sio Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa aja sih atau 3 kesalahan pemula ketika beriklan di Facebook dan Instagram. Dan disclaimer dulu, saya di sini bukan expert ya, jadi, wah mas, oh itu pemula, berarti mas nggak pemula? Nggak juga, saya juga masih belajar, teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar, tapi ini beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh yang baru pertama kali beriklan. Ya, jadi saya coba sampaikan, siapa tahu nanti teman-teman nggak ngulangi kesalahan yang salah. Ya, jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman, untuk lebih jelasnya. Beberapa kesalahannya, dan ini juga ditanyakan oleh salah satu member upgrade, teman-teman kita di-upgraded di channel ini. Nanti saya akan coba share komentarnya di slide ini. Tapi kesalahannya, itu yang pertama, itu top-up saldo, teman-teman. Ya, top-up saldo adalah kesalahan. Ya, menurut saya, walaupun fitur itu juga ada di Meta. Kenapa top-up saldo kesalahan, nanti kita akan bahas. Ya, jadi, kalau bayar di iklan di Facebook itu, ada dua macam sih. Ada prepaid, sama ada yang kasih saldo, sama ada yang motong dari kartu kredit atau kartu debit. Ya, tapi top-up saldo, teman-teman, menurut saya itu adalah hal yang kurang bijan. Nanti saya share kenapa. Yang kedua adalah, nggak ngerti atau nggak melakukan A-B testing. Jadi, perlu diingat, teman-teman, iklan itu bukan ilmu hitam. Yang mana teman-teman pakai iklan, langsung pasti tutup mata, ini hasilnya bagus. Nggak juga, teman-teman. Jadi, iklannya juga perlu testing. Nggak bisa, teman-teman, iklan langsung berharap arif manis. Nggak, teman-teman. Perlu testing banyak hal, agar sampai teman-teman menemukan apa yang winning. Tiga, banyak yang pemula, yang beriklan, banyak yang baru iklan, itu nggak ngerti cara baca dashboardnya. Jadi, ini juga terjadi di komunitas, saya ikut banyak komunitas ya, di Telegram khususnya. Banyak yang kayak nge-share dashboardnya. Kayak gini bagus nggak? Kayak gini bagus nggak, mas? Ini bagus nggak? CPM kayak gini bagus nggak? Link klik kayak gini bagus nggak? Ya, pertanyaannya kan bagus. Itu kan subjektif ya, teman-teman. Yang menurut saya bagus, belum tentu menurut saya bagus. Bagus, makanya, kalau misalkan kita mau tahu bagus atau nggak, yang kita harus lihat dari keseluruhan datanya dong, bisnisnya dong, ini berdampak nggak di bisnismu? Ini nge-fek nggak? Ini sesuai tujuanmu? Nggak. Karena kalau misalkan kamu tanya saya, saya kan nggak tahu bisnismu kayak gimana. Saya kan nggak tahu untungnya berapa. Saya kan nggak tahu budget marketing berapa persen. Jadi, ini harus kembali dengan kita lagi. Tapi, saya akan kupas satu persatu agar teman-teman dapat kelembaran. Yang pertama, ini saya langsung dapat inspirasi dari pertanyaannya ini ya, dari Kak Helmi Walaks7767. Kak, mohon jawab. Kan saya pasang iklan dan udah bayar. Tapi, tiba-tiba ada notif halaman batal diterbitkan. Terus, otomatis iklan juga berhenti kan. Ini kayaknya halamannya kayak ada yang melanggar. Nah, saya udah ajukan banding. Ajukan banding nanti kalau misalnya banding nggak diterima, apakah saldonya bakal balik bang? Terima kasih. Ini yang saya maksud kenapa top-up saldo itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kalau teman-teman top-up saldo, saldo teman-teman nggak bisa ditarik. Jadi, kalau misalkan teman-teman top-up kayak gini, misalkan 5 juta, ini udah nggak bisa ditarik. Jadi, teman-teman nggak bisa ditarik lagi. Semisal, nggak minta ya, kalau misalkan akun teman-teman ke band, nggak bisa diapapain saldonya. Ya, hangus. Makanya menurut saya top-up saldo adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kita nggak bisa narik uangnya. Yang kedua, kalau misalkan akunnya ke band, saldonya juga hangus. Ya, kita hanya bisa berharap akunnya balik gitu. Jadi, nggak bisa ditarik lagi. Makanya, kalau saran saya lebih baik teman-teman pakai debit atau kredit. Itu lebih bagus. Jadi, terutama masukin kartu debit atau kredit kredit. Cuman, ini kenapa kok masnya apa? Katanya top-up saldo jelek. Tapi kok mas pakai ini isi saldo 5,8 juta? Itu jawabannya adalah karena ada salah satu klien. Ini cerita unik, teman-teman. Jadi, ada salah satu klien yang dia itu kapo. Dulu dia sempat akunnya ke-hack. Sehingga dia harus membayar beberapa tagian lumayan. Makanya dia kapo dan akhirnya, yaudah saya top-up saldo aja. Nah, ada juga yang kriterian seperti itu. Tapi, kalau saran dari saya, selama kamu udah mengaktifkan 2FA, dan kamu selama udah jagain akunmu, sebenarnya nggak perlu khawatir tentang saldomu. Apa akunnya bakal dilertas atau nggak. Tapi, menurut saya, tetap saya kembalikan lagi, lebih baik debit atau kredit. Jangan top-up saldo. Karena sangat beresiko. Dan sayang kan, kalau teman-teman udah top-up saldo, tapi saldonya nggak bisa dipakai. Karena akunnya kena ban. Sayang banget. Dua adalah nggak melakukan A-B testing. Kesannya stay, teman-teman. Tapi, teman-teman perlu tahu, untuk dapetin iklan yang winning, teman-teman nggak bisa kayak sekali iklan, terus berharap teman-teman berdoa iklannya pasti winning. Tidak. Teman-teman perlu melakukan testing terus-menerus. Nah, yang dites apa aja? Banyak. Entah itu tes kreatif, tes audience, tes funnel, tes objektif, macem-macem. Nah, ini kita udah bahas di video kita yang lain. Teman-teman nanti bisa cek ya. Kayaknya video yang cara melakukan testing di Facebook Ads. Tapi, ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga, teman-teman. Kebanyakan orang nggak ngerti testing, dan nggak ngerti cara baca dashboard. Ya, ini juga penting. Tapi, di bagian ini saya coba akan praktikan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman dashboard, itu kan biasanya kayak gini ya. Secara default kan tampilannya kayak gini. Nah, tampilannya kayak gini kan ini buat kita lebih sulit untuk bacanya ya. Makanya, teman-teman harus custom metricnya. Contohnya kayak gini. Ini kan metricnya udah saya custom. Saya coba zoom dikit ya. Oke. Ini kan metricnya udah saya custom. Nah, kalau misalkan metricnya teman-teman udah custom, itu lebih gampang bacanya. Teman-teman nih lah, customize aja di sini. Customize. Yaudah, terus teman-teman masukin beberapa metric yang teman-teman mau cek. Tergantung dari funnel masing-masing ya. Kalau ini misalkan contohnya di saya, karena saya nyalain iklan untuk online course, jadi bisa langsung mereka check out di website, itu bisa kelihatan semua. Tapi pastikan pixelnya udah dipasang dengan benar ya. Jadi bisa kelihatan. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi yang pertama, kalau saya, saya kan pernah pertama lihat dari CPM-nya dulu sih. Jadi CPM itu kan rumusnya dari monspan dibagi impresi. Bentar ya. 824, 241 dibagi 45, 762. Oke, monspan dibagi impresi. Ini kan sekitar 18 ribu. Nah, berapa CPM yang bagus? Nggak ada. Ya, teman-teman bandingkan dengan sebelumnya. Tapi kalau Indonesia sekitar ya sekitar 15-30 ribuan biasanya ya. Terus link klik, ini juga sangat berpengaruh dengan CTR-nya teman-teman. CTR itu sangat berpengaruh dengan kreatifnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih. Oke, CTR-nya lumayan lah, 2%. Kita lihat. Kreatif mana nih yang paling perform? Oke, ternyata kreatifnya kayak gini yang paling perform. Yaudah, teman-teman nanti buat lagi kreatif yang serupa. Agar teman-teman bisa mengulangi pola winning-nya. Nah, ini misalkan nih. Ini 2 nggak perform nih. Nah, biasanya ini saya akan matiin terus saya cari kreatif lain. Terus yang kedua, teman-teman lihat lagi. Dari link klik ke content view berapa persen. Jadi, ini kalau kita lihat. 851 ke 965. Kan masih oke. Jadi, ini tuh 88%. Jadi, ini tuh kalau misalkan content view itu kan saya taruh di landing page-nya. Jadi, saat orang klik iklan menuju ke landing page, itu berapa persen drop-nya. Kalau misalkan 88% masih oke. Tapi kalau misalkan di bawah itu, nah, itu kita harus so-taktik tuh. Kayak speed landing page-nya atau target market-nya mungkin. Itu juga bisa kata-kata. Terus kita lihat juga dari 851 yang ke website, itu berapa yang klik daftar sekarang. Terus yang daftar sekarang, berapa yang isi form. Nah, berapa yang isi form, berapa yang purchase. Nah, ini teman-teman harus baca semua, teman-teman. Teman-teman harus bisa tahu baca semua. Dan teman-teman harus lihat. Dengan teman-teman spend 800 ribu, teman-teman dapat omset berapa. Omsetnya ini nutup nggak dengan margin, teman-teman? Ya, itu saya kembalikan ke bisnis teman-teman sendiri. Saya nggak bisa jawab. Kan teman-teman harus menutupkan sendiri. Tapi inilah beberapa kesalahan yang sering dialami, teman-teman. Jadi, perlu diingat, teman-teman, jangan hanya fokus di dashboard-nya saja. Teman-teman juga harus lihat di bisnisnya. Karena dashboard bagus, belum tentu bisnis bagus. Kan marginnya beda-beda. Jadi, teman-teman harus diselesaikan. Tapi kurang lebih, teman-teman, itu tiga kesalahan pemula saat beriklan di Facebook dan Instagram yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau ada request, konten, silakan tuliskan komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru sebetulnya digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu saja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih telah menonton!